Kesal gara-gara harga bahan pokok melesat, Presiden Jokowi Dodo menegur semua kepala daerah. Presiden menyebut kenaikan sembako telah membuat angka inflasi tanah air kembali naik. Presiden Jokowi mengungkapkan, inflasi Indonesia kini berada di level yang tinggi, yakni 5,51 persen. Kondisi ini terjadi akibat lonjakan harga bahan pokok, seperti cabai hingga tomat, yang masih terjadi di negara ini. Jokowi bahkan meminta para kepala daerah untuk rajin turun langsung ke pasar dan memeriksa harga bahan pokok agar dapat mengantisipasi kenaikan inflasi. Selain pantauan harga sembako, Presiden juga meminta seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam menaikkan tarif angkutan hingga air minum di perusahaan daerah air minum atau PDAM. Pasalnya, Presiden menilai kedua hal ini dapat mengakibatkan kenaikan inflasi di setiap daerah. Presiden juga menginstrusikan agar pemerintah daerah memperhitungkan dengan cermat sejumlah tarif yang berisiko mendorong inflasi. Salah satunya soal tarif angkutan hingga air minum. Jokowi mengingatkan kenaikan tarif harus betul-betul dipikirkan, sehingga tidak mengerek laju inflasi. Nilai tukar rupiah mengakhiri penguatan tajam empat hari beruntun pada perdagangan Selasa. Rupiah yang sebelumnya mendapat momentum penguatan dari rencana Presiden Jokowi merevisi PP tentang devisa hasil ekspor atau DHE. Kini pelaku pasar menanti pengumuman kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan dilakukan pada Kamis mendatang. Polling dari Reuters mencatatkan Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio dan kolega akan menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 5,75 persen. Rupiah pada perdagangan Selasa melemah 0,8 persen ke 15.160 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara dalam empat hari sebelumnya rupiah mengalami penguatan 3,4 persen. Pada perdagangan Senin, rupiah bahkan sempat menyuntuh level psikologis 14.000, yakni 14.975 rupiah per dolar Amerika Serikat yang merupakan level terkuat sejak 20 September 2022. Dengan penguatan tersebut, maka wajar terjadi koreksi teknikal yang membuat pelemahan rupiah menjadi tajam pada perdagangan Selasa. Pemerintah Indonesia saat ini fokus pada hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi pertambangan, pemerintah bahkan mulai merambah pada hilirisasi komoditas lainnya, seperti kelapa sawit atau CPO. Keserison pemerintah terlihat saat Presiden Jokowi mewajibkan investasi yang masuk ke Indonesia harus membawa hilirisasi pada sektor yang diinvestasikan. Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut, jika hilirisasi berkembang, diprediksi Indonesia bisa menjadi negara maju dengan nilai tambah hilirisasi yang bisa mencapai 545,3 miliar dolar Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, Indonesia bahkan sudah ketiba durian runtuh dari hilirisasi nikel yang diambil pemerintah. Bahlil menyebut, sebelum hilirisasi dilakukan, yakni di tahun 2017 hingga 2018, nilai tambah dari sektor nikel hanya mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, setelah hilirisasi nikel berjalan, nilai tambahnya melejit hingga 33 miliar dolar AS pada tahun lalu. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Indonesia akan menjadi tiga pemain besar dunia dalam hal produksi baterai kendaraan listrik. Bukan tanpa alasan, keyakinan itu didukung dengan ditanda tanganinya pembangunan baterai kendaraan listrik antara produsen baterai asal Cina, CATL, dan Holding BUMN Industri Pertambangan, MinID. Luhut menjelaskan, jika berjalan sesuai rencana, Indonesia akan mulai memproduksi baterai pada tahun 2025. Sedangkan di tahun 2027 atau dalam kurun waktu dua tahun, Luhut memprediksi Indonesia mampu mencapai tiga besar dunia. Klaim menkomarvas ditolpang dari hilirisasi nikel menjadi besi baja dan bahan baku baterai. Saat ini, industri nikel telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekspor Indonesia hingga 33 miliar dolar AS. Ekonomi China hanya tumbuh 3 persen sepanjang tahun lalu. Angka ini dibawah target pemerintah Xi Jinping yakni 5,5 persen. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang terlemah dalam 40 tahun terakhir, di samping 2020 yang hanya tumbuh 2,2 persen akibat pandemi COVID-19. Adapun pada 2021, ekonomi China melesat 8,1 persen. Perdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional China, Pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2022 di level 2,9 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut turun dari realisasi pada kuartal sebelumnya 3,9 persen. Perekonomian China pada tahun lalu diliputi pembatasan yang ketat untuk menahan laju COVID-19. Namun, pada akhir tahun, pemerintah China memutuskan untuk mengubah haluan dan tak lagi mengejar nol kasus COVID-19. Pelonggaran aturan tersebut telah mendorong ledakan kasus dan kematian di penghujung tahun 2022 yang berlanjut di awal tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.